Intro Terima kasih Bapak Bistanda masih bersama kami Mas Jaka sebelum kita berdiskusi kita akan mendengarkan dulu sebetulnya bagaimana gugat dulu bukti kemudian ini kita sudah terhubung lewat saluran telepon dengan Pakar Hukum Tata Negara Bivitri Susanti Mbak Bivitri selamat pagi Selamat pagi Ya Mbak Bivitri kita melihat persidangan MK dan sejauh yang kita lihat ternyata kelihatannya bukti-bukti yang diajukan itu belum begitu kuat untuk membuktikan tuduhan TSM kalau Anda melihat apakah memang ini merupakan strategi dari pihak penggugat karena keterbatasan waktu katanya sehingga nanti melengkapi bukti bersamaan dengan jalannya sidang itu seperti apa Mbak Bivitri? Ya kalau saya memang melihat pemohon ini seperti kurang siap ya kalau kita lihat dari pemberitaan di media masa juga kan mereka sebenarnya baru bergabung agak belakangan sehari sebelumnya bahkan ada seorang anggota BPN yang bilang ini seperti membangun Candi Loro Jonggrang semalam selama itu gitu ada di media itu jadi saya bukan bicara dosis nah kemudian jadi tidak siap dan saya menduga tim kuasa hukumnya itu banyak sekali yang terbiasa melakukan pengujian undang-undang di Mahkamah Konstitusi sehingga berantungsi hal itu bisa dilakukan padahal kalau persisian hasil pemilihan umum ini hukum acaranya sangat berbeda lebih sempit waktunya 14 hari sehingga hakim akan betul-betul sangat ketat dalam memperhatikan waktu dan karena sangat politis pihak-pihak lain juga akan sangat kritis begitu jadi kalau misalnya bukti belum disahkan gak bisa dibawa dong misalnya begitu ya pasti belum diajukan tidak bisa tiba-tiba muncul jadi hal seperti itu yang saya kira membuat tim kuasa hukum juga semakin kelihatan ketidaksiapannya tapi dalam sisa waktu persidangan yang ada ini kalau Anda melihat masih mungkin tidak muncul bukti-bukti yang akan benar-benar lebih kuat gitu untuk membuktikan permohonan bahwa ada TSM ini terstruktur sistematis dan masif ini nah semua bukti dan saksi itu kan harus diverifikasi dulu oleh Mahkamah dan kemudian juga harus diberikan kepada semua pihak jadi saya kira di titik ini sebenarnya sudah tidak mungkin ada bukti baru lagi dan tidak bisa ada saksi lagi tinggal kalau masih mau berusaha pemohon berarti hari ini nanti siang ya dan esok ketika hari ini termohon memberikan atau menyampaikan saksi-saksinya misalnya mereka bisa menanyakan kepada saksi hal-hal yang barangkali akan menguntungkan untuk mereka paling-paling hanya itu tapi bukti baru sudah tidak bisa dimunculkan karena bisa di saksi pertama baik kita ikuti nanti sama-sama bagaimana jalannya persidangan Mbak Bivitri Susanti terima kasih sudah mencerahkan kami pagi ini Mbak selamat pagi ya Mas Jaka kalau melihat itu berarti ini benar-benar ada bukti yang benar-benar kuat atau sebetulnya asal supaya ada gugatan saja karena sudah begitu banyak dukungan yang ingin mendukung gugatan itu sehingga kalau tidak dilaksanakan mungkin jadi kurang afdol begitu bagaimana Mas Jaka? Ya saya pikir publik paling tidak semakin mendapat gambaran sebenarnya apa sih sebenarnya ini 02 ini kalau mereka kan selalu mengklaim bahwa ya mereka punya bukti sangat kuat bahwa terjadi penggelumbungan suara yang katanya sampai 20 juta untuk 01 sementara pengurangan suara yang sampai 2 juta untuk 02 kemudian juga ada DPT invalid 17,5 juta siluman katanya ada juga Kakas Nik Siluman, KTP Siluman, Kecamatan Siluman dan segala macam tetapi dengan sidang kemarin sebenarnya sidang kemarin itu kan sangat krusial bagi 02 ya artinya disitu ada agendanya itu kan mendengarkan keterangan saksi dan ahli serta bukti artinya dari situ sebenarnya bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk meyakinkan kepada majelis juga meyakinkan kepada publik karena sekali lagi kita bersyukur karena sidang ini disiarkan secara langsung sehingga terbuka semua rakyat bisa mencermati sedetail mungkin jalannya persidangan dan itu sebenarnya kesempatan bagi 02 untuk membuktikan bahwa ya mereka itu tidak asal-asalan mengajukan gugatan tetapi kalau kita lihat kan hampir semua saksi ini kan tidak meyakinkan ya artinya banyak diantara mereka justru bukan saksi fakta mereka hanya sering melontarkan bahkan sering melontarkan opini bukan soal apa yang dia lihat, apa yang dia dengar dan apa yang dia alami itu kan sebenarnya kunci-kunci dari saksi tapi faktanya kan seperti itu bahkan ada yang akhirnya mencabut pernyataan sebelumnya setelah dicetar oleh hakim kemudian juga ada saksi akli yang sebenarnya lebih kok yang dicermati yang fokus di soal situng padahal sekali lagi kan berkali-kali kita katakan bahwa situng itu kan bukan sebagai pijakan untuk penetapan pemenang itu hanya alat kontrol ya hanya alat kontrol penetapan kemana adalah penghitungan manual secara berbeda ini yang jadi pertanyaan sebenarnya apa yang diinginkan oleh 02 kalau kata Mbak Bifitri tadi Mas Jaka mungkin karena tim kuasa hukum dari penggugat atau pemohon itu terbiasa menguji undang-undang di Mahkamah Konstitusi yang memang waktu yang tersedia itu cukup longgar sehingga tidak terbiasa dengan ketatnya waktu di perselisihan hasil pemilihan umum ini sehingga mungkin jangan-jangan ada bukti yang memang benar-benar kuat tapi tidak sempat mereka siapkan dan akhirnya waktunya tidak memungkinkan benar begitu atau memang jangan-jangan memang tidak ada bukti yang kuat ya saya pikir mereka kan sudah lawyer-lawyer papan atas ya Pak BW, Pak Deni, Pak Nasrullah itu kan lawyer-lawyer yang bukan lawyer baru mereka sudah sangat berpengalaman berperkara di MK di MK sudah pernah ya? kalau Pak BW kan pernah di MK artinya mereka harus paham betul bagaimana hukum acara untuk sengketa pemilu artinya waktu yang tersedia ya artinya mereka harus betul-betul efektif artinya ketika dalam kalau kita ibaratkan sebuah pertandingan ya mereka tidak boleh asalan-asalan kan mereka harus betul-betul menyerang secara taktis dengan kekuatan-kekuatan yang tentu saja bukti-bukti yang sangat kuat kalau dia tidak punya bukti atau tidak bisa memberikan bukti dengan alasan karena ketepertasan waktu ya itu bukan alasan untuk dijadikan pembenaran bahwa mereka akhirnya nanti mungkin bukan dikalahkan apakah masih ada waktu untuk bikin efek wow tadi nanti akan kita bahas di bagian berikutnya dan pemirsa tetaplah bersama kami selesai headline news pukul 7 waktu Indonesia Barat editorial media Indonesia segera kembali terima kasih pemirsa anda masih bersama kami Mas Jagas sebelum kita diskusi lagi kita akan mendengarkan dulu pendapat dari masyarakat kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Surakarta Jawa Tengah ada Pak Bambang Sabtono Pak Bambang selamat pagi Pak selamat pagi Metro TV selamat pagi Indonesia selamat pagi Pak Bambang bagaimana Pak bukti ini akan muncul yang masih kuat kalau tadi kata Mbak Bifitri sudah tidak ada waktu lagi atau memang menurut anda tidak ada bukti yang kuat bagaimana Pak Bambang? ya jadi sesuai dengan temanya yang penting digugat dulu barulah kita cari-cari untuk kaitannya dengan bukti kemudian ya ini memperlihatkan bahwa kubu sebelah ini ini cuma bondo nekat tanpa akal yang penting okol ini kalau istilah Jawa oh artinya apa itu Pak? begini Mas ya kita nekat menggugat tetapi tidak ada bukti-bukti yang kuat nah itu bondo nekat tanpa akal tapi cuma okol okolnya itu ya cuma bukti-bukti yang ada serampangan disuguhkan di pengadilan ini sangat memalukan Mas ini karena apa? coba ini sebenarnya kasus besar yaitu terkait dengan pemilu 2019 yang didalamnya adalah pilpres dimana kubu sebelah ini memang menuntut bahwa pemilu ini ditetapkan curang bahkan TSM terstruktur sistematis maupun apa itu namanya yang satunya? Masif masif nah akan tetapi ketika saksi-saksi yang disuguhkan kemarin yang dipertontonkan kualitasnya maaf tidak kredibel bahkan itu kalau saya menilai saksi-saksi seperti itu tuh layaknya disuguhkan di pengadilan tingkat kelurahan artinya pemilihan lurah bukan untuk ukuran sebuah pemilu besar nasional apalagi kayak pilpres ini ini saya sebagai rakyat ketika melihat sidang kemarin itu malah geram artinya apa? nah ini berarti tuduhan yang pemilu TSM ini kan hanyalah sebuah propaganda kosong artinya apa? propaganda ini benar-benar jauh dari kenyataan dan jauh dari fakta-fakta ya maaf mas ini kita ini berbangsa dan bernegara ya maaf kalau sampai dalam ada sebuah permasalahan besar dalam artian kita itu menyangkut masalah pemilu 2019 dan pilpres kemudian kita disuguhkan dengan hukum yang fakta-faktanya hanya sebegitu ini harusnya malu harusnya sebelah sebaiknya mas justru tidak menggugat Mk akan tetapi benar-benar legowo kemarin itu sudah langsung mengakui bahwa pemenangnya adalah Jokowi Ma'ruf Amin tapi kita hargai ya tetap ya Pak Bambang ya usaha untuk mengajukan gugatan atau permohonan ini ke Mk kita hargai ya Pak? iya ini kita hargai akan tetapi sekali lagi ini justru sebenarnya memalukan kita ini ditonton oleh dunia loh mas jangan macam-macam dunia itu menonton kita semua jadi sekali lagi ini pelajaran yang buruk oleh karena jangan emosional lah sekali lagi apa-apa itu dicermati dipikirkan baik-baik jangan hanya waton suloyo bondonekan takwa akal terima kasih terima kasih Pak Bambang Sabtono di Surakarta Pak Bambang juga jangan emosional juga Pak kita beralih ke Pak Syahril di Jakarta Pak Syahril selamat pagi iya saya setuju saya setuju bahwa ini merupakan pelajaran sangat buruk bagi dunia hukum kita kenapa Pak? sangat buruk Pak? begini saya melihat dari awal sampai dengan pagi tadi itu kuasa hukum selalu mencoba untuk menggiring Mk itu keluar daripada hukum keluar daripada kedua-keduaan yang datang undang-undang mereka selalu berusaha menggiring hakim-hakim Mk tadi untuk tidak berdasarkan kepada ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam undang-undang Mk ini kita lihat persis sekali nah perlu diketahui oleh rakyat sendiri masyarakat ini negara kita ini negara hukum negara hukum kita ini undang-undang nasa biasanya adalah sumber sekat sumber hukum ikutan turunan pada undang-undang adalah undang-undang yang dilahirkan oleh DPR disitu berada semua wakil-wakil rakyat DPR tadi menentukan undang-undang Pak Syahril ada contoh mungkin Pak yang bisa Anda katakan kenapa Anda melihat bahwa kubu pemohon ini seakan-akan ingin menggiring Mk keluar dari hukum seperti apa misalnya contohnya Pak perlindungan hukum misalnya dia minta Pak ya Mk memintakan Peska itu untuk melindungi saksi-saksi mereka satu yang kedua kita lihat lagi ya bagaimana mereka itu bagaimana mereka itu meminta kepada Mk untuk membuktikan untuk ikut membuktikan pembuktian pembuktian daripada kecurangan-kecurangan 0-1 itu mereka itu persis saya lihat ini adalah sesuatu yang sangat-sangat apakah ini merupakan terobosan bagaimana sih apakah ini bentuk perjuangan yang baru tapi sekali lagi saya lihat kan negara ini negara hukum ya salah satu itu tidak boleh keluar dari pada koridor hukum jadi saya mengharapkan Mk tidak boleh keluar daripada undang-undang yang mengatur Mk itu sendiri dalam hal menganalisa daripada permohonan-permohonan 0-2 ini tidak boleh keluar dari sana undang-undang nomor 17 tahun 2017 itu harus tidak baik terima kasih Pak Syariel di Jakarta tidak boleh keluar dari koridor hukum kita akan beralih ke Pak Soekarwan di Magelang Jawa Tengah Pak Soekarwan selamat pagi Pak pagi Pak Reo pagi pagi Metro selamat pagi Pak Soekarwan bagaimana Pak pendapatan apa Pak gugat dulu bukti kemudian ya sebetulnya apa yang mau saya katakan itu hampir 99% sama dengan Pak Babang Sabtono Jakarta itu cuma tidak kejauh luan saya tak nambah saja ya ya sudah kasih 1%-nya saja Pak ya 1%-nya gini memang itu kelas-kelas saksi itu sepertinya kok Kubu 02 itu Paton Serobo tidak siap ibarat pemain sepak bola itu tidak dilatih Paton Serobo kamu siap main sepak bola yuk gabung saya ya akhirnya dipermalukan di lapangan sama pemain musuh pertama yang kedua memang itu saksi-saksi itu kelasnya level kelurahan memang layaknya Pak Prabowo itu nyalaun kepala desa dulu saja Jangan begitu lah Pak Sukarwan kan kita menghargai Pak upaya hukum yang dilakukan daripada berada atau menempu jalur-jalur di luar hukum begitu kan Pak Sukarwan betul tapi memang pernyataan Pak Prabowo Pak Sandiaga Uno jame jangan datangi MK selama sedang berlangsung siapa tahu nanti setelah 28 Juni itu ngamuk lagi ini yang saya tidak harus berperasangka harus berperasangka baik Pak Sukarwan oke lah kita tunggu saja yang kalah siap kalah yang menang siap merangkul yang kalah gitu saja lah baik terima kasih Pak Sukarwan di Magelang Jawa Tengah selamat pagi Pak di belakang Pak Sukarwan masih ada pemirsa dari Jakarta Pak Nugroho Pak Nugroho selamat pagi Pak selamat pagi Bung Jakarta selamat pagi Bung Leonar selamat pagi silahkan Pak Nugroho mari kita berdukul karena kita punya Tuhan Allah Gusti Allah yang tidak tidur Gusti notus hari kenapa Pak? karena dia menjaga keteraturan dan hukum kalau Gusti Allah itu tidur sebentar apalagi mati itu kaso chaos nah gugat dulu dan perkara belakangnya dah teorinya teorinya untuk membuat Allah itu tiga atau mati oh gitu ya jadi keos maksudnya bagaimana Pak? maksudnya bagaimana? begini karena kalau aturan itu dibubarkan seperti yang dituntut CSM itu tadi dimana intinya pertahanan itu tidak boleh terbuat apa-apa tidak boleh bekerja tidak boleh ngomong selama pemiru atau fail press maka keos jadi ini tujuannya seperti itu oleh karena itu kubu Noljua ini bukan bodoh tapi sengaja untuk mendokdekan atau menguntut untuk menggeret MK itu memutuskan bahwa pertahanan salah karena dia membuat KGP KG apa itu yang pintar-pintar itu tidak boleh karena itu mempengaruhi pemilihan ini konsepnya seperti itu oke panegro anda masih masih melihat tidak pak ada kemungkinan akan ada bukti-bukti kuat yang muncul dalam sisa-sisa hari persidangan sampai 28 Juni nanti pak sudah selesai pak sudah selesai saya sudah menduga tidak ada buktinya oh sejak awal saya sudah menduga tidak ada buktinya kenapa saya melihat pemilih itu berjalan ramai rakyat berbondong-bondong seneng melakukan pil dan pil pemilu baik tidak ada apa-apa itu sebenarnya memang memang sengaja dibuat untuk membuat seorang oke baik kita tetap hargai upaya dari para pihak untuk menempuh jalur hukum ya Pak Nugro terima kasih pak sudah berpendapat dari Jakarta selamat pagi para pemirsa yakin betul ini kelihatan ya mas Jaka bahwa ya ini hanya usaha terakhir saja mungkin yang dilakukan Pak Nugro malah tadi bilang yakin tidak ada bukti kuat nah ini bagaimana mas Jaka ya saya pikir kalau bicara strategi saya melihatnya kubu kosong dua ini kan lebih mengedepankan paradigma kualitatif ya mungkin mereka sadar betul kalau mereka menyerang dengan apa angka itu kan boleh dibilang mustahil lah untuk membuktikan ada penggelembungan 20 juta suara ke kosong satu dan pengurangan dua juta ke kosong dua itu kan mustahil tapi apa bisa memang di persidangan itu hanya pakai sesuatu yang bersifat kualitatif bukan hard evidence atau bukti kuat ya kalau kalau kita lihat dalil dan petitumnya kan mereka mengatakan ada kecurangan TSM dan berdasarkan dalil itu mereka meminta agar Jokowi ma'ruf di diskualifikasi dan Prabowo Sandi dimenangkan artinya bahwa karena sadar untuk kuantitatif akan sangat sulit makanya mereka akan lebih mengedepankan serangan-serangan yang bersifat kualitatif kalau kita lihat kemarin kan semua saksi itu kan ingin-ingin menunjukkan bahwa ada kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif umpamnya mulai dari sebelum pencoblosan selama pencoblosan dan pasca pencoblosan beberapa saksi juga mengatakan ada keterlibatan oknum TNA polisi umpamanya aparat juga kemungkinan ada DPT Siluman dan segala macam itu kan menunjukkan bahwa mereka ingin mengesankan ingin membuktikan bahwa kemenangan Jokowi Amin itu karena ada kecurangan TSM tetapi kalau kita lihat faktanya apa yang mereka lontarkan di depan mahkamah itu sama sekali tidak menunjukkan ada kecurangan TSM kalau kita lihat umpamanya ada keterlibatan keterlibatan aparat misalnya kan dia bilang cuman oknum oknum kan bukan mewakilin aparat keseluruhannya dan nambaknya juga tidak dan nambaknya dan kalau soal oknum belum bisa jadah juga oknum yang berpihak ke 02 kan kita juga tidak bisa menunggu mata soal itu kemudian soal sekali soal DPT invalid buktinya tidak bisa diserahkan begini kalau mahkamah manjelis itu kan akan membuat keputusan hanya berdasarkan bukti dan fakta di persidangan mereka tidak mungkin membuat putusan hanya berdasarkan asumsi opini apalagi halusinasi kalau kita berpijak seperti itu kan sebenarnya ini sebenarnya kan kalau kita ibaratkan sebuah pertandingan ini kan sebenarnya sudah sampai separuh babak artinya pihak pemohon sudah diberikan kesempatan untuk menyerang habis-habisan tetapi kalau kita lihat di fakta di lapangan serangan yang mereka lancarkan itu serangan tanpa apa ya tanpa tanpa tenaga lah katakanlah begitu dan saya bisa meskipun nanti keputusan sepenuhnya di 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 tangan manjelis di tangan manjelis MK tetapi kalau kita lihat fakta di persidangan kok sudah bisa ditebak hasilnya nanti seperti apa pertanyaan besar dari masyarakat adalah kalau memang dari awal sudah ketahuan tidak ada bukti kuat yang bisa membuktikan ada kecurangan yang terstruktur sistematis dan masif kenapa ini tetap dilakukan walaupun di saat bersamaan kita menghormati upaya jalur hukum daripada menempuh jalur-jalur inkonstitusional tapi itu akan kita bahas di bagian berikut dan pemisah tetap bersama kami editorial media Indonesia segera terima kasih pemisah anda masih bersama kami kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini mas jaka sudah terjadi kita memang tidak mau juga mencampuri jarannya persidangan tetapi kalau melihat apa yang dilakukan sekarang dengan semangat menghargai upaya hukum yang dilakukan oleh pihak 02 sebetulnya apa yang harus dilakukan oleh semua pihak khususnya 02 ya saya pikir apapun yang terjadi di persidangan saya pikir harus kita dukung apresiasi bahwa kupu 02 akhirnya memilih jalur konstitusional untuk menyelesaikan persoalannya setelah tadinya bilang tidak percaya dengan apapun hasilnya ini kan lebih bagus buat bangsa artinya bagi 01 juga bagus artinya ketika nanti hakim MK itu menolak permohonan 02 artinya kemenangan mereka semakin kuat semakin kokoh semakin konstitusional semakin legal setelah secara faktual juga sudah menang versi KPU kemudian 02 juga ada manfaatnya artinya mereka mudah-mudahan tidak lagi penasaran dengan dugaan-dugaan yang mereka lontarkan selama ini artinya ketika nanti hakim sudah membuat putusan karena sifatnya final dan mengikat semua pihak harus menerima 01 harus menerima 02 harus menerima pendukung-pendukungnya juga harus menerima dan semua rakyat Indonesia juga harus menerima artinya persangkitaan hasil PIPRES ini harus kita tutup tutup buku artinya kita kita ke depan mendukung siapapun nanti yang akan menjadi presiden dan wakil presiden pelajaran untuk ke depan ini seperti apa mas Jekah karena kita jadi seakan-akan jadi terbiasa dengan PHPU karena 2014 begini 2019 begini dan kemudian kalau kita mencermati jalannya persidangan ternyata bukan adu bukti yang kuat bukan adu argumentasi hukum yang kuat tapi hanya sekedar apa ya permainan kata-kata jadinya ini bagaimana nih supaya tidak terjadi lagi mas Jekah betul ini pelajaran bagi kita semua terutama para-para elit artinya bahwa ketika mereka itu hanya menduga ada kecurangan tapi hanya dukaan-dukaan hanya asumsi-asumsi hanya opini-opini akan lebih bagus tidak usah menempuh calur hukum ke mahkamah konstitusi akan lebih bagus mereka menerima kekalahan dan saya pikir ketika mereka betul-betul bersikap statria sejak awal rakyat pun akan angkat topi bahwa mereka mungkin kalah dalam persaingan tetapi mereka pemenang dalam demokrasi artinya ini menjadi menjadi apa ya menjadi pelajaran lah bagi kita semua terutama para elit bahwa ya jalur hukum penting bagus tetapi akan lebih bagus ketika mereka tidak yakin dengan apa yang mereka yakini mereka tidak yakin apa yang mereka duga terdiri kecurangan sistematis masih terstruktur yang lebih baik tidak usah menempuh jalur ke mahkamah konstitusi kalau kita lihat faktanya sekarang dengan saksi-saksi yang seperti ini bukti-bukti yang seperti ini dipaparkan secara terbuka ke publik kan justru publik ya tadi kalau kita lihat empat penelepon itu kan justru mentertawakan mereka bahkan menganggap ini sebuah situasi yang memalukan saya pikir ini ini harus kita kita jadi kita petik semua jadi pelajaran pernah ada semacam apa pemeo atau adagium saya tidak tahu di dunia hukum yang mengatakan kill all the lawyers karena katanya di dalam banyak persidangan di dunia ini termasuk di Indonesia yang membengkokkan hukum itu justru para kuasa hukum para pengacara nah ini untuk para pengacara untuk para pihak yang bergerak di bidang hukum pelajaran berharga apa yang bisa dipetik dari persidangan di MK ini ya pengacara itu kan dia dihayarkan untuk memenangkan yang yang dibelanya itu itu sebuah keniscayaan kalau pengacara tidak membela mati-matian apa yang diinginkan oleh apa yang yang menunjuknya ya konyol namanya kan tetapi bahwa bahwa pengacara harus betul-betul juga ter apa berpijak pada hukum itu adalah sebuah kemesian yang harus kita tuntut juga jadi artinya jangan memenangkan hukum tadi Pak Nugro bilang atau Pak Sahril tadi bilang malah jangan justru membelokkan masalah ini keluar dari hukum dengan drama-drama yang sebenarnya tidak perlu baik semoga ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua mas Jaka terima kasih sudah ada di sini mas selamat pagi selamat pagi pemirsa kita menghargai langkah hukum Prabowo Sandi dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi namun gugatan tim hukum pasangan itu terkesan berprinsip gugat dahulu bukti kemudian dengan kualitas gugatan semacam itu sudah selayaknya dan sepatutnya pasangan Prabowo Sandi dan para pendukungnya mengantisipasi putusan Majelis Hakim Konstitusi dengan kesiapan yang jernih dan hati yang lapang semoga itu yang terjadi saya Leon Nasa Mosir terima kasih Anda sudah menyaksikan selamat pagi